Oke guys, selamat berjumpa lagi dengan saya di channel Adewi di Wicaksana dalam membahas cara mengisi form administrasi guru part 2. Oke, kali ini akan membahas cara mengisi form analisis butir soal. Syarat untuk mengisi form analisis butir soal ini, kita harus mengisi form analisis ketuntasan belajar pilihan ganda terlebih dahulu. Kalau belum, lihat caranya di video analisis part 1. Ya guys, di sini terdapat kolom BEA untuk batas atas, BEB untuk batas bawah dan lain-lain. Nah untuk mengisi itu semua harus punya data analisis ketuntasan belajar pilihan ganda dulu. Kemudian sheetnya digandakan untuk diolah, agar tidak merusak sheet yang aslinya. Tapi di dalam form administrasi versi ini sheetnya disembunyikan. Maka kita harus memunculkannya kembali. Caranya yaitu, kita klik file, kemudian option, kemudian pilih dan klik advance. Kita scroll, sampai menemukan solusi tabs. Kita centang dengan cara klik pada kotak centang di sampingnya. Lalu oke. Nah sekarang sheet yang ada di bawah sudah munculkan guys. Langkah selanjutnya tinggal cari sheet analisis ketuntasan belajar pilihan ganda. Kemudian di klik kanan. Pilih move or copy. Tempatkan di posisi di bawah nama sheet AKBPG. Kemudian centang create copy. Lalu klik oke. Sekarang muncul sheet AKBPG 2. Selanjutnya kita blok atau sortir hasil ulangan yang ada di sheet AKBPG 2. Kemudian di custom sort. Pada kolom pilih kolom AR. Dan pada order pilih larges to semales. Tujuannya untuk mengurutkan jumlah skor tertinggi sampai terendah. Setelah mendapatkan urutan jumlah skor tertinggi sampai terendah. Kita menuju sheet analisis butir soal. Sekarang kita akan mengisi kolom BA batas atas. Untuk mendapatkan nilai BA kita cari jumlahnya dulu. Dengan cara 27 persen dikalikan jumlah total siswa yang mengikuti ulangan. Contoh di video jumlah siswa 44. Maka 27 persen dikali 44. Hasilnya 11,88. Kita genapkan menjadi 12. Begitupun untuk BB caranya sama. Sekarang kita kembali ke VOMAKA BPG. Kita pisahkan baris dari nomor 12 sebagai batas atas. Untuk kita gunakan tempat penjumlahan tiap nomor soal. Selanjutnya kita scroll ke bawah untuk menentukan batas batas. Dengan cara ambil 12 siswa dari bawah. Kemudian kita hapus baris nama siswa yang ada di tengah-tengah. Di antara batas atas dan batas bawah. Sekarang kita dapat data batas atas dan batas bawah. Selanjutnya kita jumlahkan masing-masing nomor menurut batas atas dan batas bawah. Dengan menggunakan fungsi Excel Zoom, pastikan range-nya benar agar jumlah tidak salah ya guys. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Setelah menikmati. Setelah mendapatkan jumlah skor masing-masing nomor, di batas atas dan batas bawah. Selanjutnya tinggal dikopi dan pasta kesit analisis butir soal. Kalau kopi pasta satu-satu pasti akan lama. Maka kita bisa langsung kopi seluruh jumlah. Kemudian pasta spesial. Pilih pasta spesial. Kemudian pada pasta pilih value. Dan centang transpose. Lalu OK. Maka akan otomatis muncul hasilnya secara vertikal. Lakukan hal yang sama pada kolom batas bawah. Terima kasih telah menonton. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Kemudian kita isi kolom berikutnya. B, A dikurangi BB dengan cara ketik sama dengan sel B, A, min B, B, kemudian chopi sel untuk mengisi sel di bawahnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Kita lanjutkan mengisi kolom N. isi kolom N, yaitu jumlah siswa batas atas ditambah jumlah siswa batas bawah. Dalam contoh di video adalah 12 ditambah 12 sama dengan 24, jadi isi seluruh kolom N dengan angka 24. Selanjutnya mengisi kolom daya pembeda. Yang pertama indeks DP dengan rumus batas atas dikurangi batas bawah, dibagi dalam kurung setengah N. Sel batas atas min batas bawah bagi 0,5 dikali sel N. Kemudian kita isi kolom kualifikasi baik, kurang, jelek. Untuk mengisinya menggunakan fungsi IF. Rumus bisa dilihat pada video dan deskripsi video di bawahnya. Selanjutnya kita mengisi kualifikasi baik, kurang, dan jelek. Kita cukup membuat rumus fungsi Excel satu kali saja. Rumus Excel bisa dilihat pada layar video atau bisa dilihat di deskripsi video di bawah. Selanjutnya rumus tadi dikopi dan paste kesel kualifikasi kurang dan jelek. Jangan lupa luangkan waktu untuk subscribe dan klik tombol jempol ke atas. Like dan share, biar saya bahagia. Ya guys. Terima kasih. Oke. Terima kasih. 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 Terima kasih.